Ulang tahun ke-493 kota Jakarta yang digelar secara virtual memberi pengalaman baru bagi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi. Berbeda dari perayaan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memilih untuk tidak merayakan hari ulang tahun Jakarta dengan karnaval ataupun festival musik yang bisa menarik kerumunan masa karena pandemi COVID-19. Hari jadi Jakarta yang ke-493 tahun ini dirayakan secara berbeda. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan acara hiburan secara virtual dan mematuhi protokol kesehatan. Gelaran berlangsung sejak hari pertama ulang tahun DKI, yaitu tanggal 22 Juni hingga 30 Juni. Di antaranya ada konser yang menghadirkan selebriti, keliling Jakarta dan belanja, dan semuanya dilakukan secara virtual. Nah dalam rangka merayakan hut DKI Jakarta yang ke-439, Pemprov DKI Jakarta mengadakan festival Jakarta Great Online Sale. Ini diikuti oleh beberapa platform e-commerce yang menghadirkan atau menawarkan diskaun bahkan hingga 80%. Dan barang-barang yang ditawarkan pun beragam mulai dari makanan, logistik, pakaian, hingga barang-barang atau kebutuhan sehari-hari lainnya. Nah meskipun banyak potongan harga yang ditawarkan, Pemirsa, kita harus tetap bisa untuk menjadi smart buyer. Jika pada hut DKI sebelumnya masyarakat berbelanja murah di Pekan Raya Jakarta, maka kali ini potongan harga ada di beberapa platform belanja online. Sedera Tinan menawarkan potongan harga hingga hampir 100% serta cashback 15%. Cara menggunakannya pun cukup dengan memasukkan kode promo yang sudah ditentukan oleh masing-masing e-commerce. Masyarakat juga dapat menikmati indahnya kota Jakarta dari ketinggian hingga berkeliling ke tempat-tempat ikonik. Nah pada hari pertama hut DKI Jakarta, Pemprov DKI sudah mengajak kita untuk jalan-jalan secara virtual di beberapa tempat wisata di Jakarta. Misalnya di Taman Wisata Ragunan, kemudian di Sea World Ancol, museum bahkan planetarium. Dan selain bisa mengobati rasa rindu kita akan jalan-jalan dan juga piknik di luar rumah, ini juga bisa menambah ilmu baru kita, akan satwa dan juga biota laut, bahkan tentang tata surya. Kita pun masih bisa melihat video tayangan ulang jalan-jalan virtual di akun resmi sosial media milik Pemprov DKI Jakarta. Masyarakat mengapresiasi upaya Pemprov DKI Jakarta dalam merayakan hari jadi ibu kota ini. Dan yang paling seru dari seluruh kegiatan acara hut Jakarta adalah virtual tour, karena itu konten asli Jakarta yang mungkin bisa ditonton satu tahun mendatang, bahkan beberapa tahun mendatang setelah ini. Keseruan ulang tahun Jakarta yang digelar secara virtual masih sama-sama seru. Kita masih bisa lihat sudut-sudut kota Jakarta dari berbagai video dan lewat virtual tour yang sekarang lagi banyak banget diselenggarakan. Tapi ada keseruan-keseruan yang baru di acara perayaan ini, seperti beberapa tempat ikon Jakarta ataupun tempat destinasi wisata yang sudah lama tidak terdengar, seperti keragunan ataupun beberapa museum dapat kembali terekspos dan kita bisa kembali nikmati. Untuk menikmati hiburan ini, masyarakat bisa mengunjungi situs web beritajakarta.tv atau akun resmi sosial media Pemprov DKI Jakarta. Cara perayaan yang berbeda ini diharapkan mampu mengenalkan Jakarta ke seluruh lapisan masyarakat, bahkan dunia internasional. Dan cara ini pun juga secara tidak langsung mengajak kita untuk bisa pandai memanfaatkan teknologi. Putih Fan Foodi, Bramantia, Jakarta.